Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawnuddin Amma Ba'du Bismillah Teman-teman Mari kita lanjut Kita istiqomahi Ngaji kita Belajar kita Malam hari ini kita memulai tema yang baru Mengingat ini bulan Robiul Awal, bulan maulud Kita bulan ini Mengambil tema Kenabian Ini sebenarnya tema yang Lama sekali Banyak sekali yang minta Setengah ada yang protes Pak Wong, Nabi Isa saja sudah Krishna saja sudah Zaratustra saja sudah Nabi Muhammadnya itu lho Ini saya tidak tahu saya membayangkan Kayak teman-teman kalau makan itu loh Yang paling enak itu kan biasanya jadi gongnya Itu dimakan itu dimakan paling belakangan Jadi kalau di perikmu itu ada tahu, ada tempe, terus ayam Itu kan biasanya ayam ini kan gongnya paling belakangan Tahu tempenya awal Bayangan saya begitu Nanti nanti saja lah buat gongnya Nanti ya kok terus Lu terus kapan gongnya ngaji Ya tidak apa-apa lah ya kita mulai itu Kita sedikit-sedikit nanti mungkin Macem-macem tidak hanya tema-tema yang kita angkat di bulan ini Mungkin next time kalau ada tema yang bisa nyambung Kita masuk lagi Membahas beliau Ya setengahnya apa ya Saya tidak tahu kalau teman-teman Berhadapan atau di hadapan beliau Atau tentang beliau itu rasanya seperti apa Ya kalau di medsos-medsosnya kalian itu teriak-teriaknya kan Wah aku rindu, aku cinta Tenangnya kok Saya rasanya tidak tahu Ini pribadi ya Tidak harus semuanya begitu Saya itu rasanya malah agak malu Membayangkan Seandainya memang beliau Mengawasi kita terus Dengan segala keperhatinannya Itu yang saya rasakan sebenarnya malu Apalagi orang kayak saya ini Dusone oke Cengengas-cengengas Tidak pernah serius Itu ada rasa malu Ya misalnya level cinta itu saya merasa Apa ya pantas ya aku itu Jatuh cinta sama beliau Aku itu kayak gini Kalau beliau mencintai umatnya sih pasti Nah ada rasa-rasa seperti itu Jadi sehingga agak maju mundur gimana Itu alasan kedua Alasan ketiga Ya tentu saja Jamaah ngaji ini kan mayoritas ya muslim Pasti insyaallah sudah Melek tentang beliau ini dalam banyak hal Kalau bahasa usul fikirnya Saya khawatir Tahsilul hasil Tahsilul hasil itu Memberi sesuatu yang kalian sudah punya Menghasilkan sesuatu sebenarnya sudah ada Ngapain diulang-ulang lagi Nah itu juga jadi pertimbangan saya Pada teman-teman yang tanya-tanya Kapan sih kok keluarnya Nabi Muhammad Tapi ya bismillah ya malam hari ini Kita kaji Nawah itunya dalam rangka kegembiraan kita Rasa syukur kita Bagi saya Hadirnya para Nabi Para Rasul Termasuk Rasulullah Itu bagian dari Cintanya Allah kepada kita Jadi para Nabi itu Bukti cintanya Allah pada manusia Wujudnya juga manusia yang penuh cinta Jadi dunia nubuah itu Sebenarnya dunia yang isinya Dari cinta ke cinta untuk cinta Baik Kalau saya ngomong cinta-cinta ini Saya tidak tahu yang muncul di kepalamu apa Saya khawatirnya konsep cintamu Konsep cinta-cinta hari ini Atau kalian sudah jenuh dengan kata-kata cinta Bismillah kita mulai Malam hari ini Kita enteng-enteng dulu ya Tidak terlalu berat Karena saya sudah ngitung Malam hari ini mungkin Saya tidak bisa sangat maksimal Saya baru Turun dari pesawat Jadi agak goyang Makanya waj nanti minggu pertama Rebu ini mesti saya tidak bisa full Jadi ambil tema yang insya Allah Teman-teman Lebih banyak sudah ngertinya Jadi kita refreshment ya Kita Karena hadirnya beliau Dalam kehidupan kita itu kan Hakikatnya adalah Untuk jirtiru Untuk diteladani Maka Bismillah Kita mulai sisi itu Semoga tidak ada yang tanya Pak ini kan Ini kan ngaji Filsafat Nanti kalau temanya kayak gini Jangan-jangan jadi pengajian Pengajian ya Memang judulnya ngaji Jadi tidak apa-apa Tema moral Tema akhlak itu kan Tema besar Dalam Tradisi Filsafat Kadang-kadang memang ada yang tanya Ke saya Pak Filsafat itu kan Plato, Sokrates, Aristoteles Kalau di Fafais Tema ini apa? Kenapa masuk? Filsafat itu kan Membahas Ontologi Ontologi itu Membahas Yang ada Ada Apa yang tidak ada Segalanya ya ada Mimpimu juga termasuk yang ada Hayalanmu ya termasuk yang ada Jadi apa sih yang tidak bisa dibahas oleh Filsafat Objeknya Jadi itu ya Kalau nanti ada yang tanya Kenapa kok temanya tidak karu-karuan Nggak sih Filsafat itu Ngalor ngitul kadang-kadang Ini Filsafat beneran apa enggak Ya tidak ada tema pemikiran manusia Yang tidak Filsafat Dan enggak ada objek yang tidak Filsafat Apalagi Filsafat itu ya Objeknya kan Segala yang ada Yang itu di Filsafat Namanya Ontologi Baik Bismillah kita mulai Tentang akhlak dan adab Kenabian ini Saya awali dari sini Kita Ngaji beneran malam hari ini Itu ayat yang biasanya sering disebut Kalau kita memulai kajian tentang Rasulullah Muhammad S.A.W. Ada kabar dari surat At-Taubah Ayat 128 Menegaskan Kerosulan beliau Jadi Sangat berat Alayhi dalam diri beliau Ma'anidtum Segala sesuatu Tentang kalian Jadi yang memberat di hati Rasulullah Itu sebenarnya kita Situasi kita Kondisi kita Ihwal kita hari ini Itu berat Di hatinya Rasulullah Itu Azizun Alayhi Ma'anidtum Apalagi kalau beliau tahu Cepak bola saja Sampai Kita berkorban Sedemikian Besar Nah itu Ya hari ini kita punya banyak Keprihatinan Yaitu Kalau Rasulullah tahu Azizun Alayhi Ma'anidtum Sangat berat Bagi beliau Kondisi umatnya Jadi yang Kepikiran yang Senantiasa Menggelisahkan beliau Umatku Makanya tadi Bahasa saya Saya itu agak malu Kalau Membayangkan Rasulullah itu Ngerti Kondisi Dan situasiku Saat ini Beliau Mikir terus Tentang umatnya Kok saya Masih Cengengah-cengengah Seperti ini Masih Kadang-kadang Dosa Dikit-dikit Kecil-kecil Santai saja Kalau besar Kan disembunyikan Kalau yang kecil Diceritakan Tapi gayanya Nanti topat Rasulullah itu Kegelisahannya Selantiasa Kita Azizun Alayhi Ma'anidtum Kenapa Gelisah Karena beliau Harisun Alaikum Beliau itu Sangat Ingin Haris itu Meluap-luap Keinginannya Kita itu Semua Selamat Kita itu Semua Beriman Dekat Dengan Allah Harisun Alaikum Kok Yoruta Kita itu Sering Malah Sebaliknya Menjauh Dari Allah Padahal Beliau Ingin Ayolah Kita Dan beliau Ini Kepada Orang-orang Yang Beriman Sangat Lemah Lembut Dan Sangat Penyayang Ayat ini Saja Sebenarnya Sudah Menggambarkan Seperti Apa Beliau Beliau Sosok Yang Peduli Dengan Umatnya Menginginkan Umatnya Mendapatkan Yang terbaik Dunia Dan Akhirat Beliau Ini Maha Penyayang Dan Lemah Lembut Oke Saya Lanjutkan Terus Dikuatkan Lagi Oleh Surat Al-Ambiya Ayat 107 Dan Tidaklah Kami Utus Engkau Wahe Muhammad Kecuali Sebagai Rahmat Pada Semesta Alam Ini Sering Sekali Kita Pakai Diksi Kalimat Rahmatan Lil'alamin Kalau Di ayat Ini Yang Rahmatan Lil'alamin Itu Rasulullah Hadirnya Beliau Itu Membawa Rahmat Jadi Menghadirkan Kasih Sayang Kedamaian Di seluruh Alam Semesta Untuk Itulah Beliau Diutus Jadi Ini Dua Dasar Yang Menegaskan Kerosulan Beliau Yang Ayat Yang Pertama Alam Kedua Alam Rahmatan Lil'alamin Jadi Baik Jadi Ini Dasarnya Beliau Ini Utusannya Allah Nah Tak Tambah Sedikit Quote Mungkin Kalian Kurang Merasa Keren Ayat Pak Ada Tidak Pengakuan Banyak Pengakuan Pengakuan Tentang Beliau Tidak Hanya Dari Kalangan Muslim Misalnya Itu Saya Bawa Dari Alfonso Dila Martin Ini Beliau Penulis Sastrawan Termasuk Founding Fathernya Perancis Modern Hari ini Kata Dia If Greatness Of Purpose Kalau Tujuan Yang Besar Smallness Smallness Of Min Alat-alat Perangkat Fasilitas Yang Kecil Yang Sederhana And Astornizing Result Hasil Yang Mengagumkan Are The Three Kriteria Of A Human Genius Who Could Compare Any Great Man In History With Muhammad Kalau Tujuannya Besar Tapi Fasilitas Media Peralatannya Sederhana Dan Hasilnya Mengagumkan Ini Jadi Kriteria Orang Genius Jadi Kata Dila Martin Kalau Orang Genius Itu Bisa Mencapai Hal-Hal Besar Dengan Alat-Alat Sederhana Dengan Fasilitas Yang Sederhana Ini Kita Sebut Genius Siapa Yang Bisa Menandingi Muhammad Beliau Orangnya Sederhana Jadi Bukan Dari Kalangan Yang Raja Atau Kalangan Yang Konglomerat Atau Apa Tapi Bisa Mencapai Hal-Hal Luar Biasa Kalau Ini Jadi Ukuran Kita Orang Genius Itu Begitu Tidak Ada Yang Menandingi Beliau Ini Yang Ngomong Bukan Muslim Ini Salah Satu Contoh Jadi Seandainya Misalnya Label Tadi Kerosulan Itu Tidak Kita Lihat Dulu Kita Lihat Orangnya Saja Kita Lihat Sosok Beliau Saja Itu Sudah Luar Biasa Apalagi Tadi Ada Label Kenabian Kerosul Saya Ambil Juga Misalnya Dari Mahatma Gandhi Ada Beberapa Yang Mungkin Saya Bawa Malam Hari Ini Semua Nanti Tidak Jadi Ngomong Akhlak Ada Montgomery Watt Ada Gute Ada Banyak Yang Mengidolakan Rasulullah Kata Mahatma Gandhi Saya Begitu Penasaran Ingin Tahu Yang Terbaik Dari Kehidupan Seorang Muhammad Yang Saat Ini Memegang Kendali Tak Terbantahkan Atas Hati Jutaan Umat Manusia Jadi Beliau Ini Banyak Membaca Buku-buku Sejarah Riwayat Rasulullah Nah Saya Menjadi Semakin Yakin Bahwa Bukanlah Pedang Yang Memenangkan Posisi Tinggi Bagi Islam Pada Masa Itu Dalam Semesta Kehidupan Tetapi Kesederhanaan Kebersahajaan Sepenuhnya Dari Nabi Penghargaannya Terhadap Janji Yang Diucapkan Pengabdiannya Yang Mendalam Kepada Teman-teman Dan Pengikutnya Keberaniannya Kepercayaannya Yang Mantap Mutlak Pada Allah Pada Tuhan Dan Risalahnya Ini Dan bukan Pedang Yang Membawa Segalanya Di depan Mereka Dan Mengatasi Setiap Rintangan Jadi Ya memang Ada beberapa Dulu Orientalis Yang Menganggap Wah Ya menang Karena Pedang Karena Perang Kalau Ditelaah Secara Dalam Sebenarnya Bukan Itu Kalau Sekedar Karena Pedang Ya Tidak Tahan Lama Kalau Ada Pedang Lain Yang Lebih Tajam Segera Akan Pupus Jatuh Buktinya Tidak Hari ini Juga Jumlahnya Luar Biasa Nah Ini Pengakuan Mahatma Gandhi Baik Diakui Atau Tidak Diakui Olang Luar Ini Yang Lebih Dasyat Pengakuannya Allah Sendiri Pada Beliau Nah Kita Mulai Masuk Sekarang Ke Tema Kita Malam Hari Ini Tentang Akhlak Dan Adab Ini Dua Hal Yang Dekat Sebenarnya Adab Itu Buahnya Akhlak Akhlak Itu Kalau Pakai Bahasa Hari Ini Semacam Karakter Yang Tertanam Dalam Diri Kita Yang Itu Lahir Karena Pembiasaan Pembiasaan Kebaikan Yang Kita Lakukan Sehingga Ketika Kita Sekarang Melakukan Kebaikan Itu Keluarnya Spontan Itu Berarti Sudah Akhlak Jadi Akhlak Itu Bukan Pencitraan Wah Kalau Pas Kalau Pas Tidak Ada Orang Pencila Muncul Lagi Suka Sukanya Keluar Lagi Ini Bukan Akhlak Akhlak Itu Yang Keluar Otomatis Tanpa Dipikir Kalau Bahasanya Imam Ghazali Min Huiri Fikrin War Wiyatin Tanpa Dipikir Tanpa Dipertimbangkan Itu Keluar Coba Kalian Cek Orang Kelihatan Aslinya Itu Biasanya Yang Spontan Yang Tidak Dipikir Panjang Orang Itu Kalau Memang Terbiasa Mengucapkan Kalimat Yang Baik Kaget Keluarnya Kalimat Yang Baik Astagfirullah Subhanallah Itu Otomatis Tapi Kadang-kadang Kalian Tidak Begitu Tapi Pencitraan Saja Aslinya Keluar Misuhnya Keluar Kalau Pas Aslinya Tapi Ada Yang Dilirik Kayanya Astagfirullah Subhanallah Ini bukan Belum Akhlak Akhlak Itu Yang Kalian Keluarnya Otomatis Itu Akhlak Jadi Tidak Pakai Pertimbangan Panjang Kalau Pakai Pertimbangan Panjang Itu Waduh Ini Ketemu Guru Saya Enaknya Minggir Cium Tangannya Ya Sudahlah Cium Tangan Saja Ini Belum Tertanam Masih Mikir Panjang Kalau Sudah Akhlak Itu Otomatis Keluar Bisa Muncul Otomatis Ketika Sudah Dibiasakan Itulah Akhlak Orang Hari Ini Menyebutnya Karakter Nah Nanti Memang Dekat Dengan Adab Kalau Adab Jadi Adab Itu Wadah Budayanya Berilaku Konkretnya Kalau Akhlak Itu Karakter Yang Tertanam Dalam Jiwa Nah Ini Kalau Rasulullah Itu Akhlak Sudah Jaminan Itu Ada Wa Inna Kah La Ala Kulukin Adun Sungguh Engkau Sudah Ada Di Makom Di Posisi Akhlak Yang Agung Atau Ayat Selanjutnya Surat Al-Ma'idah Ayat 21 Lakot Kahna Lakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Khasanah Sungguh Untuk Kalian Dalam Diri Rasulullah Itu Ada Teladan Yang Baik Contoh Yang Baik Jadi Berarti Apa Dia Harus Jadi Kiblat Kita Beliau Harus Jadi Tuntunan Panutan Kita Itu Uswah Hasana Makanya Orang Jawa Orang Sunda Kadang Manggil Beliau Pakai Kanjeng Kanjeng Nabi Kanjeng Itu Di Jawa Itu Akronim Singkatan Dari Kang Ajeng Kang Ajeng Itu Yang Diposisikan Di Depan Kenapa Diposisikan Di Depan Karena Beliau Untuk Kita Tiru Kalau Di Belakang Kita Nggak Bisa Niru Di Depan Biar Bisa Kita Lihat Sehingga Kita Bisa Niru Makanya Dipanggil Kanjeng Sebenarnya Ini Panggilan Kalau Di Jawa Zaman Dulu Untuk Bangsawan Bangsawan Untuk Orang Orang Panutan Itu Dipanggil Dengan Nama Kanjeng Kalau Allah Malak Pakai Istilah Pangeran Itu Sebenarnya Nanti Ada Rahasia Rahasianya Kalau Orang Jawa Tapi Kanjeng Tadi Itu Maksudnya Ya Memang Beliau Sangat Dimuliakan Makanya Pakai Istilah Kanjeng Nabi Untuk Diikuti Sehingga Ditaruh Di Depan Kang Ajeng Ini Di Sunda Juga Pakai Istilah Itu Di Jawa Juga Pakai Istilah Itu Kenapa Beliau Kemudian Ditaruh Di Depan Biar Kita Bisa Niru Bisa Meneladani Biar Tidak Hanya HP Saja Yang Di Depan Kita Selama Ini Kan Di Depan TikTok Terus Kamu Nirunya TikTok Kalau Di Depan Twitter Terus Nirunya Twitter Kalau Tiap Hari Yang Kamu Lihat Joget Joget TikTok Atau Komedi Komedi Atau Apa Karakter Gaya Berpikir Nalarmu Terbentuk Begitu Maka Kanjengmu Berarti Bukan Kanjeng Nabi Tapi Kanjeng TikTok Kanjeng Instagram Kanjeng Youtube Itu Yang Kamu Muliakan Hari Ini Yuk Kita Ganti Boleh Sekali Sekali Ditengok Tapi Tidak Ditaruh Di Depan Mu Sebagai Panutan Yang Jadi Panutan Jadi Uswah Hasanah Rasulullah Saja Pastinya Baik Karena Memang Beliau Oleh Allah Memang Diposisikan Sebagai Uswatun Hasanah Karena Memang Akhlak Beliau Sudah Paten Sudah Pakkem Oke Kita Lanjut Ini Pelan-pelan Nah Kenapa Tema Akhlak Penting Akhlak Dan Adab Ini Penting Karena Misinya Rasulullah Sendiri Beliau Bilang Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Membuat Akhlak Mulia Jadi Utuh Jadi Sempurna Berarti Apa Yuk Kita Perhatikan Benar Aspek Akhlak Ini Karena Itu Berarti Kita Sedang Meng Sukseskan Misinya Rasulullah Berarti Tadi Kegelisahan Besarnya Rasulullah Yang Azizun Alaihima Anitum Sebagian Besar Mungkin Keprihatinan Ketika Ada Problem Masalah Akhlak Jadi Kadang-kadang Akhlak Itu kan Kececer Di Belakang Dilihatnya Paling Akhir Nah Mulai Sekarang Yuk Bukan Berarti Yang Kalau Orang-orang Kadang-kadang Sholat Tidak Dia Yang Dilihat Itunya Dulu Tapi Sekarang Boleh Ditambah Akhlak Dicek Karena Ini Juga Variable Penting Misi Utamanya Rasulullah Innamabu Istu Li Utam Mima Makar Rimal Akhlak Bahkan Ada Hatis Yang Isinya Semacam Sumpah Dari Rasulullah Wallahi Nafsi Biatihi Sungguh Demi Zat Yang Jiwaku Ada Di Tangannya Demi Allah Layat Hulul Jannata Akhadun Ila Bihusnil Huluki Tidak Mungkin Seseorang Bisa Masuk Surga Kecuali Karena Kebaikan Akhlak Kecuali Karena Khusnul Huluk Jadi Nah Maka Ayo Latihan Sekarang Akhlak Tadi kan Karakter Berarti Saatnya Kita Fokus Melihat Bentuk Karakter Kita Fokus Akhlak Kita Seperti Apa Karena Ini Yang Berat Memang Di antara Syariat Ini Menurut Saya Akhlak Karena Itu tadi Perlu Dibiasakan Kalau Solat Bisa Niru Kalau Ibadah Ibadah Yang Mahdo Seperti Puasa Zakat Itu Bisa Otomatis Langsung Kita Jalankan Bisa Tinggal Kita Tiru Yang Lain Begitu Tapi Kalau Akhlak Itu Harus Ditanamkan Dibiasakan Baru Dia Muncul Sebagai Akhlak Nah Jadi Ini Kenapa Kita Ambil Yang Pertama Yuk Kita Belajar Sedikit Sedikit Akhlak Sebagaimana Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Nah Ini Menarik Rasulullah Sendiri Yang Mengajarkan Dan Menanamkan Akhlak Itu Langsung Allah Ada Banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang Maknanya Secara Langsung Menuntun Rasulullah Dari Allah Untuk Perilaku Perilaku Berakhlak Ini Saya Ambil Dari Ihyak Contohnya Surat Al-A'raf Ayat 199 Misalnya Ini Cara Allah Mendidik Rasulullah Kata Imam Ruzali Berikan Permaafan Perentahkan Untuk Kebaikan Dan Berpaling Dari Orang Bodoh Ini Dididik Langsung Jadi Kita Hidup Ini Yang Pemaaf Silahkan Perentahkan Kebaikan Yang Kita Tahu Tapi Juga Hati Kita Luas Pemaaf Pak Kalau Ada Orang Ngeyel Orang Bodoh Tapi Tidak Bisa Diberitahu Ya Sudah Berpaling Jangan Diajak Gegeran Kita Itu Kan Sering Gitu Kalau Tidak Cocok Pendapat Ngasih Tau Orang Orang Ngeyel Terus Tawuran Akhirnya Nambah Musuh Nambah Masalah Nah Untuk Jahilin Kita Wa'arib Yuk Berpaling Dulu Nunggu Dia Pinter Biar Dia Belajar Dulu Kita Cari Jalan Lain Biar Dia Tambah Pinter Jadi Diawali Dari Khudil Afwa Maafkan Rasulullah Ini Kalau Pakai Teorinya Ali Syari Ati Beliau Ini Bersih Sejak Awal Jadi Manusia Itu kan Sering Terkontaminasi Sejarah Pengalaman Hidupnya Kalau Rasulullah Tidak Langsung Dari Allah Kenapa Begitu Itu Kalau Ali Syari Ati Diurut Dari Sejak Beliau Bahkan Belum Lahir Ayah Beliau Meninggal Manusia Itu Yang Paling Berpengaruh Dalam Hidupan Orang Tuanya Biasanya Untuk Ilmu Pengetahuan Yang Paling Awal Ayah Sebelum Beliau Lahir Bahkan Ayahnya Sudah Tidak Ada Itu Berarti Beliau Tidak Mendapat Kontaminasi Dari Ayah Sebelum Beliau Dewasa Sebelum Beliau Baleg ABG Ibu Beliau Meninggal Pengaruh 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 Dari Ibu Juga Minimal Masyarakat Juga Tidak Banyak Mempengaruhi Rasulullah Sejak Kecil Aktivitas Beliau Antara Mengembala Atau Dagan Kalau Waktu Kecil Beliau Mengembala Orang Mengembala Itu kan Berarti Menjauh Dari Keramaian Apa Ada Mengembala Di Tengah Kota Di Mall Di Amplah Kamu Bawa Kambing Mungkin Tidak Boleh Mengembala Itu kan Menjauh Dari Keramaian Jadi Kontaminasi Dari Masyarakatnya Yang Ada Beberapa Budaya Arab Saat Itu Sehingga Arab Disebut Jahiliah Itu Tidak Masuk Pada Rasulullah Karena Beliau Jauh Dari Keramaian Dan Di Beberapa Riwayat Memang Dijaga Oleh Allah Ada Khadis Nanti Silahkan Dicari Teman-teman Yang Rasulullah Cerita Pada Waktu Muda Itu Pernah Sekali Dua Kali Mungkin Karena Kawatir Ketinggalan Zaman Atau Tidak Update Dengan Seorang Temannya Yang Juga Pengembala Nanti Kita Ikut Acaranya Orang-orang Itu Tapi Oleh Allah Memang Rasulullah Dilindungi Waktunya Malam-malam Harusnya Berangkat Ke Keramaian Itu Rasulullah Ngantuknya Luar biasa Dan Tertidur Dan Yang Seperti Itu Berkali-kali Dialami Oleh Rasulullah Nah Ini Berarti Memang Beliau Dilindungi Oleh Allah Jadi Bersih Dari Pengaruh Pengalaman Hidup Yang Negatif Bahkan Kegemaran Beliau Kan Uzlah Berfikir Merenung Nah Ini Karakter Semacam Ini Itu Mendukung Nanti Ketika Allah Menanamkan Hal-hal Yang Mulia Lewat Akhlak Dan Adab Karena Beliau Bersih Sejak Awal Kalau Kita Kan Sudah Pengaruhnya Macam-macam Sudah Dari Orang Tua Lingkungan Teman Cos Pacar Jadi Maka Kita Perlu Latihan Sekali-sekali Kalau memang ada Bersih Bersih Biar Cahaya Bisa Masuk Karena Kalau diri Kita Terlalu Pekat Oleh Konten Macam-macam Yang Tidak Penting Bahkan Cahaya Tidak Bisa Masuk Terhalang Baik Jadi Rasulullah Langsung Diajari Oleh Allah Dan Beliau Ini Memang Bersih Sejak Awal Skenario Hidup Beliau Mengarahkan Beliau Tidak Terkontaminasi Oleh Masyarakatnya Oleh Orang Tua Dan Keluarga Beliau Oke Kita Lanjutkan Kita Saya Awali Dari Sini Tentang Akhlak Beliau Ini Dari Syekh A'id Al-Korni Di Kitab Muhammad Ka'an Nakatarahu Rasulullah Itu Manusia Yang Terpuji Sejak Namanya Namanya Sendiri Memang Artinya Yang Terpuji Jadi Kata Beliau Muhammad Amat Adalah Nama Yang Sesuai Dengan Orangnya Julukan Yang Sesuai Dengan Simbolnya Dan Sifat Yang Sesuai Dengan Keteladanannya Dalam Dirinya Terhimpun Semua Hal Terpuji Meraih Semua Kemuliaan Menguasai Norma Norma Kebaikan Tiada Tandingan Dalam Keteladanannya Dan Mempunyai Keistimewaan Dalam Kepemimpinan Ini Kita awali Dari Nama Ternyata Sejak Nama Beliau Sudah Terpuji Jadi Antara Bungkus Dan Isinya Tidak Selisih Namanya Muhammad Orangnya Terpuji Mungkin Di Masjid Ini Malam Hari Ini Yang Hadir Yang Namanya Muhammad Banyak Semoga Casing Dan Isinya Sama Ya Amin Jadi Kan Banyak Yang Casing Apple Isinya Beda Jadi Kalian Saya Yakin Namamu Itu Baik Baik Semua Orang Tua Memilihkan Nama Juga Baik Tinggal Kamu Buktikan Bahwa Bungkusmu Tidak Menipu Nanti Namanya Soleh Anaknya Pencilaan Kurang Ajar Nyebeli Tidak Nyambung Kayak Nanti Namanya Latif Lemah Lembut Tapi Tiap Hari Mesoh Tiap Hari Ngomong Keras Tidak Nyambung Keseng Dan Isinya Tidak Cocok Kalau Rasulullah Bungkusnya Sama Isinya Nyambung Kelop Sudah Memang Semacam Memang Oleh Allah Skenaryunya Dibikin Seperti Itu Sejak Beliau Kecil Pas Nama Yang Dipilih Oleh Kakek Beliau Ya Muhammad Orangnya Ya Terpuji Baik Kita Lanjutkan Nah Sebelum Ke Akhlak Saya Pelan-pelan Saja Kalau Ini Ciri Fisiknya Ada Banyak Kitab Yang Membahas Fisiknya Rasulullah Tapi Ini Kalimat Di Kitab Ini Menarik Ini Yang Nulis Syekh Sa'id Bin Abdul Qadir Dalam Kitabnya Judulnya Al Al-Ayatul Bayinat Fiyak Do Ir Rasulillah Min Mujizat Jadi Menarik Kitab Ini Isinya Anggota Tubuhnya Rasulullah Itu Bagian Dari Mujizat Karena Memang Luar Biasa Rasulullah Itu Sosoknya Kalau Di Banyak Kitab Disebut Kalau Dekat Dengan Orang Tinggi Beliau Tidak Kelihatan Pendek Kalau Dekat Dengan Orang Yang Pendek Beliau Tidak Kelihatan Terlalu Tinggi Nah Itu Ini Disitu Dijelaskan Di Kitab Bagian Dari Mujizat Rasulullah Kalau Kita Kalau Saya Dekat Dengan Orang Tinggi Hilang Jadi Karena Saya Pendek Dekat Dengan Orang Pendek Baru Setara Untungnya Kalau Hujan Banyak Petir Saya Selamat Yang Tinggi Dulu Yang Kena Ruginya Kalau Banjir Kalau Banjir Kena Dulu Oke Kalimatnya Syahid Bina Abdul Qadir Menarik Allah Menciptakan Muhammad Dengan Bola Mata Yang Hitam Memancarkan Keteduhan Yang Kalian Garisbawai Keteduhannya Jadi Bola Mata Hitam Itu Indah Tapi Indah Yang Teduh Bulu Mata Yang Lentik Alis Yang Panjang Tapi Dari Situ Memancar Aura Lembut Bersih Dan Bercahaya Garis Bawai Tiga Kata Yang Terakhir Tidak Sekedar Bulu Matanya Lentik Atau Alisnya Panjang Tapi Lembut Bersih Dan Bercahaya Wajah Beliau Sangat Tampan Dan Indah Memancarkan Cahaya Bulan Purnama Bayangkan Melihat Bulan Purnama Terang Tapi Tidak Silau Bandingkan Melihat Matahari Misalnya Kalian Menantang Matahari Sulit Silau Sama-sama Terangnya Tapi Kalau Bulan Purnama Tidak Rasanya Indah Jadi Ya Mungkin Minggu Depan Coba Tanggal 14 15 Itu Waktu Puncak Puncak Rembulan Coba Kalian Keluar Melihat Keatas Sekarang Jarang Yang Punya Kesadaran Alam Kalau Waktu Purnama Keluar Waktu Puncak Puncak Keindahan Kalau Di kitab Imam Wuzali Yang Tentang Keajaiban Ciptaannya Allah Setiap Yang Ada Di Sekililing Alam Ada Manfaatnya Manfaatnya Benda Langit Yang Saya Ingat Kalau Kalian Menatap Benda Langit Keatas Batin Jadi Tenang Kalau Kalian Sedang Sedih Suntuk Galau Coba Sekali Sekali Lihat Keatas Luasnya Langit Indahnya Bulan Bisa Bisa Melembutkan Hati Bisa Meneduhkan Hati Apalagi Kalau Pas Lagi Kangen Kalian Itu Bisa Jadi Sentimental Nah Rasulullah Punya Cahaya Bak Bulan Purnama Terang Memancar Tapi Indah Dilihat Rambut Yang Ikal Hidung Yang Mancung Pipi Yang Putih Bersih Bibir Dan Mulut Yang Indah Tidak Terlalu Tebar Tidak Terlalu Tipis Rangkaian Gigi Yang Rapi Bersih Itu Semua Kuncinya Di Belakang Senantiasa Menuturkan Kata-kata Yang Baik Dan Menentramkan Siapa Saja Yang Mendengarkannya Seindah Apapun Karakter Fisik Kalau Yang Belakang Itu Tidak Ada Nilainya Jatuh Banyak Misalnya Kalian Cakepnya Luar Biasa Tapi Begitu Kalian Ngomong Orang Langsung Geleng-geleng Kepala Kan Sering Cakep Banget Begitu Ngomong Misuh-misuh Terus Kalian Langsung Ilfil Jatuh Persepsi Nah Khasnya Rasulullah Itu Wajahnya Indah Tapi Kata-katanya Kalau Ngomong Menentramkan Siapa Saja Leher Jenjang Beliau Berkulit Putih Badan Ideal Gagah Tidak Terlalu Gemuk Tidak Terlalu Kurus Dadanya Bidang Lengan Tangan Beliau Kekar Terlapak Tangan Lebar Jemarinya Panjang Betis Beliau Kokof Kuat Tegap Dan Penuh Semangat Yang terakhir Ini bagian Untuk Menunjukkan Beliau Tegas Dan Penuh Semangat Dalam Perjuangan Jadi Kondisi Fisik Beliau Itu Nyambung Dengan Misi Yang Harus Dijalankan Dengan Misi Risalah Beliau Jadi Kita Bisa Membaca Akhlak Karakter Dan Misi Risalah Itu Bahkan Dari Postur Tubuh Beliau Itu Yang Disebut Tadi Kalau Syekh Sa'id Tadi Bahwa Anggota Tubuhnya Rasulullah Itu Juga Mujizat Jadi Melihat Kaki Beliau Yang Kokoh Tangan Beliau Yang Kokoh Tergambar Bahwa Perjuangan Yang Penuh Semangat Yang Mantap Yang Tegas Melihat Indahnya Wajah Beliau Tergambar Kata-kata Yang Lembut Dan Lain Sebagainya Silahkan Kalau Ada Yang Tertarik Dengan Kitab Itu Oke Bismillah Kita Mulai Tema Kita Ada Banyak Sekali Sebenarnya Tulisan Saya Ngalai Malam Hari Ini Ngaji Untuk Yang Males Membaca Saja Harusnya Kalian Buka Sendiri Kitab-kitab Yang Saya Sebut Judulnya Ini Saya Ambil Yang Pertama Dari Imam Wazali Ikhya Ulumiddin Nah Dari Banyak Sekali Ikhya Ini Yang Bicara Tentang Akhlak Dan Adab Kenabian Itu Ada Di Rubuk Kedua Atau Jilid Kedua Bab Kedua Puluh Nanti Kalian Buka Anak Ya Yang Di Download Gratis Ada Jadi Bab Kedua Puluh Dari Rubuk Kedua Ikhya Itu Ada Empat Puluh Bab Terbagi Di Empat Rubuk Rubuk Kedua Ini Yang Dibicarakan Adat Kebiasaan Hidup Nah Bagian Terakhir Bicara Tentang Kebiasaan Hidup Rasulullah Kata Imam Ghazali Rasulullah Itu Ini Saya Rangkum Saja Karena Uriahnya Puanjang Kalau Di Kitab Ikhya Pemurah Penyabar Adil Pemaaf Dermawan Pemberani Tapi Tawaduk Itu Pasangan Ideal ya Tapi Yang Belum Punya Pasangan Tapi Sulit Kamu Nyari Kembarannya Pemurah Penyabar Yang Pelit Banyak Kan Kalau Kita Ini Pemurah Tapi Sabar Terus Adil Dan Pemaaf Dermawan Berarti Ini Tidak Pelit Tadi Pemberani Tapi Tawaduk Ada Banyak Cerita Keberanian Rasulullah Ada Beberapa Riwayat Itu Waktu Perang Kalau Sudah Kepepet Para Sahabat Itu Berlindung Di Belakang Rasulullah Karena Beliau Memang Karakternya Antara Lain Pemberani Tapi Tawaduk Tawaduk Itu Berarti Tidak Suka Menonjolkan Diri Menyombongkan Dirinya Meskipun Beliau Levelnya Yang Paling Dicintai Oleh Allah Nah Ada Beberapa Yang saya Warnai Merah Kalimatnya Menarik Dari Imam Ghazali Rasulullah Itu Sangat Menjaga Perasaannya Orang Lain Beliau Tidak Serta Merta Menyatakan Sesuatu Yang Tidak Disukai Atau Tidak Disetujui Jadi Kalau Tidak Senang Tidak Langsung Komentar Kalau Di Diceritakan Satu Ketika Ada Seorang Sahabat Yang Menghadap Rasulullah Pakai Baju Kuning Nyolok Yang Itu Kalau Dilihat Mungkin Juga Tidak Enak Tidak Pantes Tidak Cocok Tidak Sesuai Mungkin Sahabat Yang lain Juga Terganggu Tapi Tidak Enak Ada Rasulullah Rasulullah Tidak Terlalu Cocok Dengan Kostum Orang Ini Mungkin Baju Kuning Yang Menyalah Duduk Yang Paling Depan Sehingga Ganggu Yang Lain Tapi Tidak Diingatkan Baru Atau Ada Tetangganya Yang Bisa Mengingatkan Dia Bahwa Cara Berbusana Semacam Itu Tidak Terlalu Bagus Akan Lebih Baik Tapi Orangnya Sudah Tidak Ada Itu Mungkin Tetangganya Atau Temannya Yang Oh Iya Saya Temannya Besok Saya Ingatkan Rasulullah Bisa Begitu Tapi Tidak Langsung Di Depan Orang Banyak Kalau Kita Mungkin Mas Mas Baju Kayak Gitu Dipak Mungkin Tersinggungkan Malu Mungkin Dia Setuju Tapi Ketika Dideklar Di depan Orang Banyak Kita Hari Ini Tidak Cuma Di depan Orang Banyak Di depan Orang Seluruh Dunia Pakai Instagram Pakai Youtube Jadi Iya Dalam Hidup Ini Banyak Yang Kita Tidak Cocok Kita Ingatkan Cuma Dengan Cara Mengingatkan Yang Tidak Nambah Masalah Kadang-kadang Kita Ini Kebenaran Harus Diingatkan Kalau Tidak Kita Ingatkan Nanti Kayak Gini Terus Tugas Kita Da'wah Amar Ma'ruf Ma'imungkar Iya Bener Tapi Cari Jalan Yang Tidak Nambah Masalah Cari Retorika Selembut Mungkin Itu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Baik Ada Lagi Yang Kedua Kata Imam Wazali Beliau Ini Tidak Pernah Marah Kalau Terpaksa Marah Atau Menegur Seseorang Biasanya Setelah Itu Diikuti Dengan Semacam Hiburan Hiburan Jadi Semacam Menenangkan Dia Karena Yang Memarahi Rasulullah Yang Menegur Rasulullah Itu kan Orang Bisa Panik Tapi Setelah Setelah Rasulullah Kamu Terlalu Panik Pokoknya Dihibur Mungkin Kayak Kita Pas lagi Marah Sama Temen Sudah Terlanjur Memarahi Terus Kita Nyesel Tadi aku Marah Sampai Segitunya Terus Kita Hibur Dia Maaf Tadi aku Kelepasan Ngomong Semoga Kita Bisa Belajar Lebih Baik Jadi Menghibur Tidak Setelah Dimarahi Yus Pokoknya Yus Saya Tahu Saya Tadi Lepas Marah Tapi Salamu Dewi Memang Kamu Itu Tidak Begitu Dihibur Jadi Peringatannya Masuk Tegurannya Masuk Tapi Kita Tidak Putus Persahabatan Tidak Putus Pertemanan Ini Akhlaknya Rasulullah Yang Ketiga Mendahulukan Keperluan Orang Lain Kemarin Banyak Tema Tema Sejenis Ini Dan Rasulullah Jenis Yang Seperti Itu Rasulullah Manusia Yang Kalau Bahasanya Al-Quran Ada Kalimat Jadi Mengutamakan Yang lain Meskipun Diri Mereka Juga Ada Kebutuhan Ada Cerita Di Ikhya Itu Satu Ketiga Ada Orang Minta Ke rumahnya Rasulullah Dikasih Karena Dikasih Besoknya Datang Lagi Biar Dikasih Lagi Kan Banyak Orang Minta Itu Langganan Karena Ngerti Orang Baik Yang Punya Rumah Jadi Dia Sering Datang Hari Kedua Datang Dikasih Lagi Sama Rasulullah Hari Ketiga Datang Dikasih Lagi Hari Ketiga Datang Rasulullah Tidak Kata Rasulullah Wah Hari ini Saya Tidak Punya Apa-apa Silahkan Kamu Ngambil Apa Di Toko Atau Di Pasar Atas Nama Saya Nanti Biar Nanti Kalau Saya Punya Saya Yang Bayari Ini Kayaknya Rasulullah Jadi Tidak Eman Kalau Kita Perhitungannya Luar Biasa Ini Yang Mau Saya Kasihkan Berapa Kadang Kadang Geliru Kayak Jumatan Itu Buka Dompet Kayak Lama Sekali Keluarnya 2000 Yang Keluar Lama Itu Yang 2000 Tadi Mana Sudah Yang Kelihatan Yang Seratusan Terus Untung Kamu Tidak Ngantuk Terus 50 Masuk Ini Jadi Rasulullah Tidak Perhitungan Kalau Memang Punya Memberi Baik Ini Gambaran Tapi Kalau Yang Ingin Detail Silahkan Dibaca Di Ikhya Ulumuddin Imam Ghazali Ada Lagi Kalau Ini Yang Nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarak Puri Dari India Nulis Ar-Rohik Al-Makhtum Tentang Akhlaknya Rasulullah Juga Ya Yang Pertama Sangat Pemberani Kalau Ini Semua Ngerti Tadi Sudah Dijelaskan Yang Kedua Dapat Dipercaya Jadi Rasulullah Itu Sudah Masyur Di Kalangan Masyarakat Arab Bahkan Sebelum Menjadi Nabi Beliau Ini Al-Amin Orang Yang Dapat Dipercaya Memang Beliau Bersih Dan Lurus Sejak Awal Kemudian Tawaduk Tadi Sudah Dijelaskan Selalu Memenuhi Janji Jadi Memenuhi Janji Itu Kalau Memang Akatnya Jam Tujuh Jam Tujuh Jam Lapan Jam Lapan Kalau Kita Beda Cara Kita Sering Molor Tahun Lalu Dua Tiga Tahun Yang Lalu Yang Di Kita Ada Pakcik Dan Makcik Dari Malaysia Itu Yang Kuliah Disini Alhamdulillah Beliau Berdua Sudah Lulus Itu Minggu Minggu Pertama Beliau Kaget Waktu Kuliah Disini Pak Faiz Kalau Disini Kuliah Jam Tujuh Mulainya Memang Setengah Lapan Ya Pak Mah Siswanya Datang Setengah Lapan Dosenya Malah Lebih Lambat Lagi Terus Saya Jawab Oh Beda Pakcik Kalau Di Indonesia Membaca Waktunya Beda Jadi Itu Bukan Salah Orang Yang Baca Waktunya Beda Untuk Menutupi Malu Saja Betapa Kita Itu Sering Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Bagian Dari Menepati Janji Kadang Kadang Kita Panitia Itu kan Kalau Ingin Yang Diundang Datangnya Jam Sembilan Kan Terus Diundangkan Ditulis Jam Delapan Kenapa Kalau Ditulis Jam Sembilan Datangnya Jam Sepuluh Akhirnya Menyulitkan Kita Semua Itu kan Kalau Ada Apa-apa Dihitungkan Ini Undangannya Jam Delapan Berarti Nanti Mulainya Jam Sembilan Saya Datang Jam Sembilan Baik Telat Dan Rasulullah Sesuai Akat Sesuai Yang Kita Janjikan Naji Filsafat Kalau Bisa Mulai Jam Lapan Selesai Jam Sepuluh Jam Sepuluh Atau Kita Pakai Prinsip Kalau Mulai Boleh Telat Selesainya On Atau Selesainya Lebih Awal Nah Kemudian Silaturahim Rasulullah Sangat Gemar Menyambung Tali Silaturahim Penyayang Dan Lembut Terhadap Orang Lain Kalau Ini Masjur Sekali Jadi Kalau Teman-teman Memang Sangat Ingin Meneladami Rasulullah Ayo Latihan Lembut Karena Memang Rasulullah Itu Lembut Ya Tidak Usah Pak Saya Memang Wataknya Gini Saya Pemarah Latihan Manusia Mana Ada Yang Harga Mati Bisa Latihan Saya Dulu Dari Mojokerto Saya Dari Mojokerto Cara Ngomongnya Agak Kayak Surabaya Agak Medoknya Medok Agak Spontan Kayak Surabaya Tapi Sudah Hampir 30 Tahun Di Jogja Kalau Saya Pulang Mesti Orang Sana Bilang Mojokert Hilang Berarti Kan Bukan Harga Mati Jadi Kalau Teman-teman Merasa Ya Sudah Karakter Saya Memang Begini Kok Pak Mau Apa Kamu Ubah Jadi Begitu Pasti Bisa Manusia Itu Tidak Seperti Binatang Yang Paket Jadi Boleh Tidak Apa-apa Jadi Seperti Rasulullah Ayo Latihan Penyayang Nah Kalau Ini Lebih Berat Suka Memaafkan Lapang Dada Wah Hari Ini Sulit Memaafkan Sekarang Kita Budayanya Lapor Polisi Maaf Polisi Jalan Terus Itu namanya Belum Maaf Masih Harus Lewat Polisi Ayo Latihan Yang Longgar Hati Kita Apalagi Kalau Itu Bapang Hanya Urusan Kecil Kecil Ada Banyak Hal Penting Nanti Mungkin Menyita Waktu Kita Kalau Terlalu Kita Urusi Jadi Ayo Latihan Yang Longgar Rasulullah Itu Bahkan Ada Cerita Mashur Sekali Di Awal-awal Beliau Da'wah Di Mekah Itu Beliau Itu Tiap Pagi Ketika Ingin Sholat Di Ka'bah Itu Ada Seorang Tetangga Beliau Yang Sangat Benci Yang Itu Kalau Beliau Lewat Kadang Ditaburi Pasir Kadang Ditaburi Kotorannya Unta Kadang Diludahi Itu Sampai Putri Beliau Sayyidah Fatimah Itu Sering Membersihkan Bajunya Ayahnya Rambutnya Ayahnya Sambil Menangis Karena Usirnya Tetangganya Tapi Satu Ketika Pagi-pagi Rasulullah Jalan Ingin Ke Ka'bah Kok Tidak Ada Yang Melempar Kotoran Kok Tidak Ada Yang Menaburi Pasir Ini Beliau Heran Ini Kemana Orangnya Ini Apa Kehabisan Kotoran Apa Kok Tidak Ada Yang Melempar Akhirnya Tanya Pada Orang Situ Ini Beliau Ini Yang Biasanya Ada Disini Kemana Oh Beliau Sakit Rasulullah Tadi Malam Nah Pagi Itu Langsung Rasulullah Menyenguk Orangnya Betapa Kaget Ini Musuh Yang Sangat Saya Benci Yang Tiap Hari Saya Sakiti Justru Yang Menyenguk Paling Awal Menyentuh Hati Dia Sehingga Kemudian Masuk Islam Itu Gaya Dakwah Rasulullah Jadi Kadang-kadang Justru Dengan Kelembutan Keterbukaan Hati Kemurahan Hati Dan Pemaaf Orang Tersentuh Geser Minadulumati Ilanur Biasanya Orang itu Kalau ditabrak Disalah-salahkan Malah sulit Untuk sadar Bukan berarti Tidak tahu Itu salah Saya tahu Itu salah Tapi Kadung Gengsi Mau gimana Teman-teman Kan sering gitu Kan Kalau disalahkan Itu kan Mesti cari-cari Alasan Kamu telat Sebenarnya Saya tidak Pengen Telat Tapi Gimana Lagi Pinter Ngomong Kenapa Kamu tahu Sebenarnya Salah Kenapa Cari alasan Karena Ditabrak Langsung Coba Tadi Ngingatkannya Tidak Model Kenapa Kenapa Kamu Telat Gitu Ayo Silahkan Masuk Dulu Mas Nanti Belakangan Baru Ngomong Minggu Depan Kita Tetap Seperti Tadi Jamnya Jangan Telat Yang Telat Itu Mungkin Dia Bisa Berubah Tapi Kalau Ditabrak Langsung Kemungkinan Gengsinya Keluar Sehingga Malah Tidak Jadi Lebih Baik Nah Ini Strategi Kayak Gini Sudah Jarang Ditemukan Kita Pinginnya Saling Tabrak Pinginnya Segera Orang Lain Harus Ikut Saya Karena Saya Yang Paling Benar Baik Selanjutnya Rasulullah Itu Pribadi Yang Penuh Kegembiraan Meskipun Kalau Tertawa Tidak Sampai Terbahak Kehadiran Beliau Selalu Mengembirakan Jadi Ada Istilah Rasulullah Itu Basam Basam Selalu Tersenyum Meskipun Tidak Sedang Tersenyum Yang Didekat Beliau Merasa Disenyumi Kalau Mungkin Bahasa Artinya Auranya Aura Yang Mengembirakan Kehadirannya Ditunggu Tunggu Mungkin Kebalikannya Kita Kalau Teman-teman Kita Kalau Kita Tidak Hadir Alhamdulillah Dia Tidak Datang Urusan Aman Kalau Dia Datang Kacau Tapi Kalau Rasulullah Tidak Kehadirannya Ditunggu Kemudian Rasulullah Itu Tentu Saja Rajin Ibadah Terus Cerdas Beliau Punya Fatona Kemudian Selalu Menyampaikan Kebenaran Meskipun Pahit Ada Banyak Kebenaran Yang Harus Kita Sampaikan Meskipun Kadang Wah Ini Resiko Wah Ini Baik Asal Tadi Cari Retorika Yang Pas Biar Manfaat Maslah Terus Yang Terakhir Sabar Ada Banyak Ujian Ada Banyak Kesulitan Tapi Beliau Tidak Pernah Putus Asa Detail Cari Di Kitab Syek Sofi Rohman Mubarak Puri Arrohid Al-Makhtu Baik Banyak Kitab Saya Rangkum Detail Saja Waktunya Biar Efektif Tambahan Dari Yang Tadi Dari Banyak Kitab Yang Lainnya Yang Tadi Sudah Dijelaskan Yang Pertama Empat Siddiq Atau Jujur Amanah Tablik Fatonah Ini Sifat Sifat Nabi Jadi Ini Tidak Perlu Dijelaskan Siddiq Itu Jujur Amanah Itu Bisa Dipercaya Tablik Itu Beliau Menyampaikan Semua Yang Harus Beliau Sampaikan Dan Fatonah Fatonah Itu Cerdas Kemudian Bersih Bersih Itu Maksudnya Rasulullah Itu Cinta Kebersihan Nah Ini Pelajaran Kita Ayo Cinta Kebersihan Semoga Malam hari ini Yang Naji Sudah Mandi Semua Semoga Bajunya Juga Dicuci Rasulullah Suka Kebersihan Rasulullah Rasulullah Rambutnya Sebahu Tapi Rapi Jadi Bukan Rambut Panjang Tapi Tidak Pernah Keramas Tidak Pernah Itu Kamu Titeni Kalau Kamu Ngobrol Sama Teman 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 Balik Noleh Kesana Noleh Kesini Jangan Jangan Itu Menghindari Dekat Dekat Kamu Wah Baunya Ayo Cinta Kebersihan Rasulullah Sangat Gemar Kebersihan Gemar Ibadah Itu Pasti Kemudian Suhud Kemarin Kita Belajar Asketisme Rasulullah Sudah Mencontohkan Itu Nanti Ada Penjelasannya Seperti Apa Gaya Sederhana Asketiknya Rasulullah Suhud Itu Berarti Kondisi Mental Yang Sudah Tidak Mungkin Bisa Ditipu Lagi Oleh Dunia Itu Berarti Orang Yang Suhud Kemudian Beliau Ini Problem Solver Ada Masalah Apapun Para sahabat Datang Beliau Memberi Solusi Ini Problem Solver Kalau Kita Ingin Mengikuti Sunnah Rasulullah Ayo Jadi Manusia Yang Problem Solver Problem Solver Itu Yang Memberi Solusi Bukan Part Of The Problem Bukan Kita Yang Masalah Apalagi Troublemaker Enggak Perkoro Enggak Masalah Kalau Kalau Bisa Kehadiran Kita Begitu Kita Hadir Ada Masalah Selesai Itu Namanya Problem Solver Ayo Latihan Seperti Itu Kemudian Living Living Al-Quran Kalau Ada Yang Tanya Rasulullah Itu Akhlak Gimana Istri Beliau Sayyidah Aishah Bilangnya Rasulullah Itu Akhlak Kur'an Jadi Beliau Al-Quran Yang Hidup Makanya Kita Tidak Bisa Bilang Pak Saya Kur'an Saja Langsung Tidak Pak Rasulullah Rasulullah Itu Contoh Teladan Konkret Seperti Itulah Menghidupkan Al-Quran Jadi Karena Beliau Living Quran Jadi Sekarang Ada mata kuliah Di kampus Jurusan Tafsir Itu Judulnya Living Quran Biasanya Melihat Ke daerah Bagaimana Umat Islam Menghidupkan Al-Quran Sesuai Versi Lokal Masing-masing Living Quran Paling utama Paling Pokok Itu Rasulullah Kemudian Tidak Berlebihan Apa-apa Sesuai Dosisnya Yang Pas Tidak Ada yang Berlebihan Itu Baik Apapun Itu Nanti Ada banyak Cerita Tentang Bagaimana Rasulullah Itu Sebenarnya Hidupnya Sangat Kalau pakai Bahasa hari Ini Yang sering Diseminarkan Sangat Moderat Karena Memang Hakikatnya Islam Itu Moderat Agama Kita Itu Seimbang Ya Duniawi Ya Uhrawi Jadi Tidak Ada Praktek Penyiksaan Diri Tapi Juga Tidak Ada Terlalu Dekat Dengan Dunia Imbang Harmonis Kemudian Tadi Mengembirakan Tadi Sudah Dijelaskan Terus Pemalu Jadi Rasulullah Itu Di banyak Kitab Disebut Pemalu Ada Cerita Waktu Beliau Muda Satu Ketika Ada Kerja Bareng Bareng Memperbaiki Kaabah Beliau Ini Terjatuh Sehingga Jubah Beliau Tersingkap Sedikit Sehingga Betis Beliau Kelihatan Tapi Setelah Itu Beliau Malunya Luar Biasa Dan Setelah Itu Tidak Pernah Beliau Memperlihatkan Anggota Tubuhnya Yang Manapun Jadi Ada Seorang Sahabat Yang Bilang Bahwa Rasulullah Itu Malunya Seperti Gadis Yang Dipingit Jadi Lembut Tawaduk Pemalu Tapi Jangan Salah Kalau Waktunya Perang Sangat Pemberani Kemudian Rendah Hati Tenang Ini Kalau Bahasa Al-Quran Jiwanya Memang Levelnya Mutmainah Tidak Mudah Panik Kenapa? Karena Sudah Sepenuhnya Bersandar Pada Allah Kalau Kita Kan Masih Mudah Panik Kita Masih Bersandar Pada Banyak Hal Selain Allah Kita Masih Bersandar Pada Kita Pingin IP Yang Tinggi Lulus Kumlot Kita Pingin Kolega Yang Kaya Kita Pingin Pasangan Anaknya Pejabat Kita Macem-macem Bayangan Kita Untuk Bisa Hidup Makmur Yang Akan Datang Tapi Kalau Rasulullah Allah Saja Yang Disandari Dan Itu Makhkem Paten Sehingga Hidup Tenang Wah Kalau Begitu Saya Besok Mau Bersandar Pada Allah Saja Pak Silahkan Dicoba Tapi Biasanya Akan Gagal Kalau Ambisius Pingin Segera Sukses Pelan-pelan Latihan Karena Kalau Segera Saya Buang Semua Yang Duniawi Pak Ya pelan-pelan Kalau Dari Sangat Cinta Itu Tidak Bisa Tiba-tiba Dicerai Dipisah Begitu Saja Pelan-pelan Biar Biar Latihan Tenang Tenang Itu Tidak Bukan Urusan Diomongkan Saya Tenang Tapi Batin Kita Memang Tenang Saya Punya Teman Dulu Di Pondok Malam-malam Ke Kamar Kecil Dia Ini Penakut Tapi Gayanya Kayak Tidak Penakut Pas Di Dalam Ada Angin Pintu Kamar Kecilnya Bunyi Berak Dia Teriak Saya Tidak Takut Teriaknya Saya Tidak Takut Tapi Teriak Saya Tidak Takut Itu Menunjukkan Sedang Ketakutan Dia Jadi Takut Tidak Takut Ketenangan Tidak Bisa Dilihat Dari Omongan Saya Tenang Saya Tidak Apa Saya Terilakumu Itu Bisa Membuktikan Kamu Tidak Tenang Dan Kamu Apa Apa Sebenarnya Makanya Yang ambisius Pengen Langsung Pelan Pelan Wah Ini Saya Harus Niru Rasulullah Semuanya Alamat Gagal Sudah Saya Bisa Niru Mulai Ini Pak Mulai Ini Pak Boleh Pelan Pelan Terus Beliau Empatik Empatik Itu Mampu Merasakan Yang Dirasakan Orang Lain Yang Dirasakan Oleh Umat Beliau Baik Kita Lanjut Nah Tadi Akhlak Teman-teman Yang harus Kita Tanamkan Dalam Diri Sekarang Kita Mulai Adam Bagaimana Mewujud Mewujudkannya Dalam Hidup Sehari-hari Ini Banyak Saya Ambil Tadi Dari Kitabnya Imam Rozali Yang Ikhya Ulumuddin Tadi Kita Awali Dari Sini Ada Bicara Bertutur Kata Kalau Hari Ini Berarti Pak Saya Sekarang Lebih Banyak Ngomongnya Di Medsos Berarti Ini Termasuk Bertutur Kata Lewat Medsos Rasulullah Itu Kalau Bicara Lemah Lembut Dan Tenang Tadi Sudah Dijelaskan Mantap Kalau Ngomong Itu Tidak Kesusu Pelan-pelan Yang Bisa Dipahami Orang Faseh Berbobot Dan Tidak Bertile-tile Tidak Bulet Jadi Kanada Teman-teman Itu Kalau Ngomong Ruet Bulet Kurang Faseh E Lebih Banyak Begini Maksud Saya Ini Oke Ngomong Setengah Jam E Seperti Empat Jam Latihan Ngomong Yang To the point Berbobot Tidak Bule Tidak Bertile-tile Tidak Apa Kalau Memang Bisa Disampaikan Dengan Satu Dua Kalimat Satu Dua Kalimat Tidak Harus Dipanjang-panjang Pak Ini Kulutum Saya Baru Dapat Satu Menit Materinya Habis Kalau materinya Habis Salam Saja Insyaallah Jama'amu Lebih Senang Tidak 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 Ngomong Satu Satu Kalimat Mereka Biasanya Mungkin Ingat Begitu Kulutum Kalian Bilang Mari Kita Tidak Ngomong Jelek Di Medsos Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Pulang Mesti Ingat Kalimat Tidak sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu kayak ngomong yang to the point tidak bertele-tele fase. Jadi orang mudah hafal. Kalau hitam bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum pada dia. Kalau ngomong jangan sambil merengut. Dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada khatisnya yang beliau beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk tetapi untuk menyebarkan kasih saya. Jadi kalau ingin mengikuti sunahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi. Tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak. Dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama. Juga oleh Rasulullah. kemudian kadang bergurau. Tapi tidak bohong. Tidak berdusta. Kata Imam hidup hidupmu yang biasa saja kamu tidak bohong. Sudah lucu kok. Tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa adanya. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan. Kayakmu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius. Tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu. Dia cukup dengan gayanya yang serius itu teman-temannya yang lain. itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa seriusnya luar biasa kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa tapi tidak sampai terbak-bak terbak-bak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbak-bak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya sejak ketawa ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Saya diingat ya bukan saya itu dasarnya hidup itu ngomong nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam tapi kalau ada yang penting diomongkan diomongkan. Jadi diingat-ingat ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman ketemu siapa itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah tidak dianggap rami. Akhirnya ngarang-ngarang cerita nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam kalau ada yang penting ditanyakan ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja dia baru ngomong satu kalimat kita nasihatnya kita kesusu ingin menasehati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah beliau pendengar yang baik. Mampu menyimak pembicaraan orang lain. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh ini kayanya Rasulullah dalam bertutur kata. nah ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini penuh masalah banyak masalah. Yang pertama beliau itu prinsipnya tetap adil. Adil itu yang salah diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua menghindari su'udhan prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah hindari prasangka buruk. Berarti tidak kritis tetap kritis tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu gayanya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. ini ada fakta begini. Tidak saya tidak mau tahu fakta itu yang penting. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif ada beda fakta dengan perspektif kita. Kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban ketika orang bilang ini ada manfaatnya juga HP ini ada manfaatnya pokoknya ini harus merusak. Ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah menghargai menghormati kalau orang membawa fakta membawa data mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah jangan dibesar-besarkan. Jangan diperluas. Jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati tersinggung. Jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas Walah tanah baju bil Al-Qob. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini sana duluan kok Pak. Intinya sama-sama memberi gelar buruk apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisian. Kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dihapuskan. Biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya itu ngecek ini teman ini agamanya apa ya. Oh sama Islamnya kok tapi Islamnya N-O Muhammadiyah. Wah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu. Oh itu garis anu. Jadi yang dicari bedanya terus untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Bahwa ya sudah kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas dektil sampai mana paling tidak dikita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekan oleh Rasulullah jadi mengutamakan persaudaraan ya persaudaraan itu ada ukhuah Islamiyah ada ukhuah Insaniyah ukhuah Bashariyah baik jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingin rumusnya ya dari Rasulullah adil jangan perasangka buruk terbukalah untuk menerima kebenaran kurangi sumber-sumber konflik dan utamakan persaudaraan ini akan mencerahkan hidup kita lanjut nah ini menarik ini asli saya ambil dari ikhya adab Rasulullah bertetangga yang pertama apa ya sesama muslim memberi salam gak usah nunggu yang lain mengucap salam kalau bisa kita duluan mengucap salam Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam gak usah ah dia kan junior tak tunggu dia harus salam dulu saya yang lebih senior kok gak begitulah siapa yang berkesempatan yuk memberi salam dulu kemudian yang kedua Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga khawatirnya apa mengganggu jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu harus tahu waktu ya ngejak ngobrol gak selesai-selesai tuan rumahnya ngasih kode menguap ngasih kode dehem ngasih kode lihat jam kamu ngeceh terus yombok yang toleran wong ini sedang bertamu di rumahnya orang siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini keperluan itu ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu para sahabat itu kalau bahasa jawanya jagung di rumah beliau cuma mereka gak pulang-pulang Rasulullah sampai gelisah mondar-mandir masuk lagi keluar lagi ini tamunya kok gak pamit pamit mau diusir gimana orang ya tamu gak diusir kok ya tamu gak paham-paham nah kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama secukupnya saja terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga keadaan teman khawatirnya nanti bongkar yang gak harus seharusnya dibongkar ngomong yang gak harus seharusnya diomongkan wah lama gak ketemu sekarang kerja dimana istrinya berapa eh anaknya berapa kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya membongkar yang tidak tidak tanya itu gak usah yang detil tentang kondisi dia tanya disalah sudah hujan apa belum itu kan lebih enak tanya yang umum-umum saja gak usah tanya yang detil keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia kita gak sadar kapan menikah itu kan akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus lama gak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa orang nikah saja belum itu kan menyakiti nah tanya yang umum saja kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu kalau ada yang meninggal dapat musibah pasti beliau juga mengunjungi kemudian memaafkan tentu saja ikut gembira kalau tetangganya gembira berarti apa gak boleh iri gak boleh dengki kemudian tidak memata-matai mengintip banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita kalau yang mahasiswa tetangga kosnya temenku siang ini makannya apa itu memata-matai namanya motornya baru itu beli miliknya pacarnya apa kredit apa apa ini namanya mengintip memata-matai jadi biarlah urusan pribadi dia ya urusannya dia nah dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ikhwalnya para sahabat karena tidak boleh memang memata-matai tetangga ada lagi tidak mempersulit kan sekarang banyak cerita itu kan mentang-mentang tanahnya terus ditutup akhirnya tetangganya tidak bisa lewat tidak jangan begitu tidak boleh mempersulit tetangga kemudian tidak menyebar aibnya atau sekedar mendengarkan ngibahnya orang tentang tetangganya jangan kita yang menyebar aib kalau ada orang menyebar aib kita tidak usah mendengarkan ini adab kita bertetangga kadang-kadang kan kita justru yang menyebar aib karena kita yang paling tahu tetangga kita oh itu mobilnya baru kemarin baru utang saya tahu sendiri banknya kesini ini nyebar aib tidak usah jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti kita simpan sendiri tidak disebar kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan kalau kita mampu kita bantu semampu kita kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut dan saling belajar jadi yang jarang kita temui hari ini sesama tetangga itu saling belajar mungkin kita ahli filsafat tetangganya ahli ekonomi ya saling belajar yang satu ngasih wawasan ekonomi yang satu ngasih wawasan filsafat ya teman-teman dikos juga begitu saling belajar nah ini adab bertetangga silahkan nanti ya untuk tahan refleksi kita ada dimana kurang apa perlu nambah apa atau mengurangi apa lanjut ini adab bersahabat khas Rasulullah Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim suka mengunjungi bahkan pada musuh segalipun jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum kemudian tidak menunjukkan sikap menghina sikap loh ya bahkan bukan kata-kata kalau kata-kata jelas gak boleh bahkan sikap saja jadi ya macam-macam sikap yang menghina sahabat itu macam-macam mungkin kalian gak terasa misalnya di warung berdua temenmu sedang akhir bulan jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal kamu uangmu masih banyak wah kamu makannya mewah sekali nanti duduknya jejer dan dengan santainya kamu menikmati makananmu dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi nah ini kan adab sebenarnya agak hati-hati jadi jangan sampai kalau memang ingin duduk berdua berbagilah perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya tidak menghargai dia hargailah temenmu bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan mentang-mentang kamu dapat A temenmu dapat E terus wah gayamu di depan temenmu nah jangan makanya belajar dong makanya jangan ngeluyur saja makanya itu kan menyakitkan terus jangan apa itu menakuti atau menakutkan mereka serta jangan takut pada mereka ngerti bedanya jangan menakuti ini sebenarnya istilah dari Imam Wozari jangan menakuti jangan menakutkan tapi juga jangan merasa takut menakuti itu berarti perilaku membuat dia takut menakutkan itu kamu menceritakan mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa itu menakutkan jangan datang ke sana nanti kamu dibantai itu menakutkan ada lagi jangan merasa takut kita sendiri juga jangan merasa takut kalau Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka zoliman au mazluman jangan sampai ada yang zolim juga jangan membiarkan dirimu di zolimi jadi dua-duanya harus bersih tidak ada kezoliman tidak ada kemaggeluman kemudian muliakan mereka jangan sombong hormati mereka tapi jangan rendah diri di hadapan mereka berarti apa tetap harus setara dengan sahabat itu jangan ada tinggi rendah kemudian jangan berlebihan jangan egois tentu saja sopan santunnya dijaga ala pak teman aja santai aja yondak justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun ini adab bersahabat yang dilakukan oleh nabi nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau itu sangat menghormati sangat menghargai baik kita lanjutkan nah ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita ini sabdanya Rasulullah yang pertama tabas sumuka fi wajhi ahika laka sodakotun senyummu pada sodaramu itu sedekah engkau menganjurkan dia melakukan yang makruf dan melarang dia melakukan yang mungkar itu juga sodakot kok punya temen kos malam-malam keluar mau kemana mas mau ngelitih misalnya bocangan yo yo terus kamu larang bocangan mas nanti di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosan apa ngopi kemana nah ini sodakohmu pada dia dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan itu ya sodakoh wah bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun itu juga sodakoh bahkan kalau tiba-tiba lihat pengumuman di tv wah ada yang sedekah sekian miliar ada yang sedekah saya mau sedekah apa ya pak enggak punya uang kamu keluar ke jalan bersihin batu-batu bersihin duri-duri itu ya sodakoh atau yuk kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya ngapain kok senyum-senyum sodakoh karena saya enggak punya uang maka sodakoh jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang kotaan lewat wah enggak bawa uang ini kamu senyumin aja senyum nah itu ya itu sodakohnya baik lanjut ya waifrohuka min dalwika vidalwi ahika laka sodakotu jadi engkau menuangkan air dari embermu ke ember sodaramu juga sedekah kamu diterapir teman misalnya ngopi bareng-bareng wah dikasih kopi sak teko dibeliin kopi sak teko kamu kan yang disotakohi sekarang ganti mensotakohi kamu tuangkan airmu ke temenmu nah ini sotakohi jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita sahabat kita lanjut nah ini menarik adab pada musuh atau orang yang kita benci orang yang tidak disukai Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau yang pertama jelas tadi sudah disebut tidak mengumpat tidak menghinakan ada kisah ketika umat islam itu menang di perang badar Rasulullah melarang umat islam mengumpati biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah kayak orang tinju kayak orang itu itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah tidak boleh karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup ya sudah kalah ya sudah perangnya selesai ya sudah dia sudah terbukti salah masuk penjara ya sudah tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia tidak usah jadi itu khas adabnya Rasulullah kemudian bahkan mendoakan musuh wah ini berat ini mendoakan benar bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga ketemu tidak begitu itu mendoakan mati enggak Rasulullah memang mendoakan mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di to'if itu kan saat beliau dakwah ditolak malah beliau dilempari batu dikejar-kejar sangat tersiksa sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih apal ya Ya Allah asal engkau tidak merugah padaku sesulit apapun yang aku alami aku tidak peduli nah ini sampai membuat Allah mengutus para malekatnya disuruh mendatangi beliau jadi malekat Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah kalau Rasulullah mau saat ini juga gunung ta'if akan ditimpakan ke mereka tapi jawabannya Rasulullah ya tidak justru Rasulullah mendoakan aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman yang paling banyak kontribusinya untuk Islam dan itu terjadi jadi ini namanya mendoakan musuh ini berat kita biasanya sulit kalau mengumpat musuh gampang mendoakan musuh sulit tapi Rasulullah mencontohkan begitu mendoakan mendoakan benar tetap ya bukan sekarang kan kalian saya doakan kamu biar dapat hidayah tapi nadanya merendahkan tidak begitu didoakan benar dan jangan melaknat musuh seperti apapun buruknya itu tadi yang saya singgung hadisnya itu jadi satu ketika ada sahabat berdoa agar mereka ditimpa musibah berdoa agar mereka hancur berdoa agar mereka jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu semoga laknat Allah atas kalian tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian jadi kadang-kadang kan di metros itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu tunggu saja rumahmu kebanjiran kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya dapet jadi jawabannya Rasulullah apa sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat aku aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat bukan menyebarkan laknat ini nasihat untuk kita jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain kita kadang-kadang kalau ada gini iya pak kelompok sana itu mesti begitu nanti kelompok satunya juga begitu kelompok sana duluan pak saya cuma meladeni saja ayo kita introspeksi diri saja semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah baik saya saya tambah sedikit masih ada waktu sepuluhan menit ini yang ringan ada makan Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa yang pertama hanya makan yang halal tidak sekedar halal tapi toyib toyib itu sehat berkisi manfaat tidak semua yang halal harus kamu telan kalau ada halal nanti nambah sakit misalnya harus kamu singgirkan berarti ada halal tapi tidak toyib kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang ini menarik rumus ini kalau kita kan sering rumusnya berbeda makan itu bukan karena lapar tapi karena waktu meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus begitu jam 12 wah makan siang jadi makannya karena waktu kadang-kadang wah ini saya ingin makan siang tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini ya jangan makan masih kenyang tapi kan waktunya makan siang ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu makan itu karena lapar ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa ya lapar memang saatnya makan memang kalau sudah nyemil makan apa saja ya masih kenyang ya jangan makan belum lapar rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang kenapa sebelum kenyang karena sudah terlanjur kenyang perut penuh ya nanti untuk yang lain tidak bisa mungkin untuk minum juga berat untuk nafas juga berat jadi jangan sampai kenyang kalau kenyang itu berarti perut penuh perut terlalu penuh ya resiko apalagi yang punya emah punya lambung berdoa sebelum sesudah makan minum tenang tidak tergesa-gesa nikmati setiap suapannya ini kayak teori mindful kemarin ya rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng bareng tidak sendiri sendiri kalau kalian kan memang suka bareng bareng kalau pas uang habis kalau rasulullah tidak terus kalau mau lebih banyak berbagi tidak suka makan makanan yang masih panas ditunggu sampai dingin kalau kita sampai ngambil kipas angin biar dingin ini kopinya kalau ditunggu sampai dingin beliau suka daging tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air karena memang sederhana hidup beliau suka sayuran labu tomat wortel tapi tidak suka bawang putih bawang merah meskipun beliau tidak mengharamkan beliau tidak pernah mencela makanan tidak pernah menyisakan makanan sabta beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan bahkan beberapa riwayat sampai rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuam beliau makan apa saja yang disediakan kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa beliau akan puasa jadi tidak kok ini belum ada sarapan belum ada makanan ini tidak kok tidak ada makanan berarti hari ini puasa kok terus ada sahabat rasulullah ayo makan makanan puasanya sekarang tidak jadi ini ada yang ngeraktir makan jadi memang rumusnya begitu rasulullah baik ini adab makan jadi makan juga yang beradab jangan makan secara biadab makan yang penting kenyang apa saja dimakan tidak begitu tidur juga ada adabnya tidur yang beratur ini kuncinya kesehatan cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun kenapa kalian sulit tahajud kenapa kalian sulit sholat malam kemungkinan kalian tidurnya telat atau tidak bisa segera tidur tidak terbiasa segera tidur kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu sebelum tidur pegang hp akhirnya nyekrol sana nyekrol sini sampai jam 12 malam tidak jadi tidur tidak bisa bangun kemudian sebelum tidur sikat gigi wudhu sholat sunnah dan memberaca beberapa ayat Al-Quran itu Rasulullah terus tidur di atas pinggang sebelah kanan jadi miring di atas pinggang yang kanan nanti banyak rahasia kesehatannya silahkan dicari ini adab tidur tidur yang beradab nah terakhir kesederhanaan beliau ini yang tadi saya sebut hidup minimalis gaya Rasulullah ya beliau itu sederhana tidak berlebihan sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu karena sabuknya longgar kenapa sabuknya longgar lapar tidak ada makanan tempat tidur beliau dari pelepah kurma kemudian di atasnya ada kulit yang disama bayangkan ya pelepah kurma mungkin kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu tapi lebih rapat nah di atasnya ada kulit gambing yang disama jangan dibandingkan dengan spring bat jauh ya terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau tidak masalah mungkin kalau hari ini gojek ya kalian naik gojek juga tidak apa-apa terus suka menyingkuk yang sakit mengantar jenazah menghadiri undangan siapapun itu beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek nah ini gaya minimalis beliau kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu sepatu saja kan masih bagus sekarang kan sudah tidak jamannya ganti merek trennya bukan ini saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu ada berapa jumlah baju kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri menjahit sendiri beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil beliau kalau duduk egaliter jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah kalau sunnah saya di tengah-tengah Rasulullah tidak gaya kayak gini kalau ngobrol di tengah-tengah lebih setara baik sudah jam 10 saya kira itu dulu ini sebenarnya masih panjang masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini kitab-kitabnya banyak pesan saya begini ada filosof muslim kontemporer namanya Yasir Aouda beliau nulis buku tentang makosid syariah diantaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah tapi penting juga kita sadari tataran tataran dalam hidupnya Rasulullah jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul sekaligus manusia sekaligus orang Arab zaman itu kebiasaan kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti ini yang disebut Sunnah tetapi kebiasaan kebiasaan beliau sebagai manusia kalau bisa kita ikuti tidak masalah tidak apa-apa utama saja tapi yang tidak mengikuti tidak berarti kalah utama dengan yang mengikuti contohnya misalnya Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih kata Imam Muzali nah pak saya kok sukanya warna merah ya pak berarti saya tidak sunnah yang sunnah yang suka warna hijau ini kegemaran kemanusiaan kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau Alhamdulillah tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau kita tidak boleh merasa aku lebih sunnah dari kamu aku lebih suka warna hijau kamu tidak begitu jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah kalau kita di Indonesia kan pakai sarung kalau kita berkenan pakai jubah cocok merasa seret tidak masalah tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti lebih tidak mulia dari kita orang itu adat kebiasaan tradisi terkhusus yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu perintahnya Allah risalah kenabian kalau ini harus kita ikuti tapi yang sifatnya manusiawi kita ikuti Alhamdulillah tapi yang tidak gemar tidak ikut ke situ tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam kayak tadi jubah mungkin gaya makan beliau mungkin beliau makannya kurma makannya pakai tiga jari kalau teman-teman pas makan apa pakai tiga jari tidak masalah kalau pas makan bubur ayam sulit pakai tiga jari jadi ini perlu membacanya lebih detail kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunah karena aku pakai baju kaya Rasulullah aku punya jenggot kaya Rasulullah aku punya yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagaimana atau saya pakai jubah tidak masalah kalau saya kok sulit panjangin jenggot saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluarnya tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam tidak apa-apa bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak jadi kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya kalau sekedar dari jenggotnya kalmak juga jenggotnya panjang ukurannya tetap bukan itu makanya monggo saja berarti tidak boleh jubah kalau senang pakai jubah monggo yang tidak suka misalnya sumuk jadi tidak nyaman saya tidak pusuk karena puanas akhirnya ya monggo saja itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia sebagai orang arah nah kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah tadi baik saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini sebenarnya selainnya masih panjang cuma waktunya memang terbatas minggu depan kita agak berfikir ya karena kita akan ketemu banyak filosof muslim yang membahas tentang filsafat kenabian minggu depannya lagi lebih dalam lagi mikirnya kita ada di ranah tasawuf tentang Nur Muhammad dan nanti kita puncai dengan mahabbatur rasul biasanya kita membahas mahabba ilahiyah cinta ketuhanan nah cinta rasulnya di bulan ini minggu terakhir nanti oke saya kira itu untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf saya tahu tema ini teman-teman sudah akrab sudah banyak yang tahu sudah banyak yang ngerti monggo kalau ada yang perlu diluruskan diluruskan seperti saya bilang yang saya sampaikan nilainya bukan fatwa tapi kita belajar bersama wawahul muwafiq wawahu a'lamu bishowab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati